Intro Revolusi Anjelir di Portugal pada tahun 1974 membawa perubahan pandangan politik Portugal terhadap daerah-daerah jajahannya termasuk Timur Portugis sehingga setiap informasi sekecil apapun menjadi penting bagi Indonesia untuk menjadi bahan pertimbangan tindakan militer Indonesia mengambil suatu tindakan di Timur Portugis Hal ini mendorong Bakin pada tahun 1975 mengerahkan satu unit khusus yang bergerak dengan nama Operasi Kuta untuk menyadap dokumen-dokumen yang dibawa Mayor Antonio Joao Soares sebagai utusan pemerintah Portugis untuk bertemu gubernur di Militer Timur Portugis di Dili untuk memberikan pengarahan dari Lisbon, Portugal Pada tanggal 14 Agustus 1975 Mayor Antonio Joao Soares tiba di Jakarta untuk transit selama satu hari sebelum menuju Dili melalui Kupang Setelah data di paspor diplomatiknya dicatat Setibanya di Bandara Internasional Jakarta Bakin bergegas mengerahkan Satsus Intel melakukan pengintaian Data di Kartu Kedatangan menyebutkan bahwa ia bermalam di salah satu hotel di Jakarta Sehingga kesanalah para agen satuan khusus Intel meluncur Setibanya satuan khusus Intel di hotel tersebut Ternyata Mayor Soares telah beristirahat di kamarnya Aparat Indonesia sampai saat itu tidak mengetahui dengan jelas tujuan kunjungan ini Tetapi beranggapan bahwa ia membawa dokumen-dokumen sensitif guna dibahas dengan gubernur militer Timur Portugis Upaya untuk dapat melihat isi dokumen ini Mereka merencanakan untuk memasukkan obat pembuat mulas ke dalam air minumnya Pada saat obat mulai bekerja Demikian jalan pikiran satuan khusus Intel Target yaitu Mayor Antonio João Soares akan meninggalkan kamarnya dan mencari dokter Sehingga memungkinkan satuan khusus Intel masuk diam-diam ke dalam kamarnya Namun, walaupun air minum yang dimaksud Sudah dikirimkan oleh pelayan hotel Sang Mayor tidak merasa mulas hingga malam berganti pagi Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus sebuah surat resmi dari konsulat Portugis tiba di Departemen Luar Negeri Dalam surat ini, pemerintah Indonesia secara resmi diberitahu bahwa Mayor Antonio João Soares yang disebut sebagai atas semeliter akan menuju Kupang via Bali Dari Kupang, Sang Mayor akan menuju Dili dengan menggunakan pesawat yang telah disediakan oleh Gubernur Militer Timur Pada saat satsus Intel diberitahu tentang surat ini Soares telah meninggalkan hotel dan sedang berada di bandara menunggu pesawat Garuda yang akan membawanya ke Bali Beni Burndani yang sangat penasaran ingin mengetahui isi tas kerja Sang Mayor Portugis ini menugaskan Kolonel Dading untuk mendapatkan isi dokumen yang dibawanya Beni memberikan tiga pilihan mengambil tas secara paksa melakukan penodongan pura-pura atau melakukan aksi sulap dalam artian tipu daya Maka pada tanggal 15 Agustus malam Dading meninggalkan Jakarta guna membuntuti Soares bersama dengan empat orang anggotanya yang terdiri dari ahli fotografi seorang anggota seksi sensor yang cakep membuka amplop tertutup dan disegel serta seorang agen lapangan Hans Hamsah Sedikit informasi Hamsah salah seorang dari sedikit etnis Tiong Hoa di satsus Intel mempunyai bakat berbahasa Ia berbicara dalam enam bahasa dan ahli dalam hal membuka kunci Satuan khusus Intel tiba di Bali pukul 21.35 dan bertemu dengan petugas penghubung di bandara yang memberitahu bahwa sang target menginap di sebuah hotel yang terletak di Pantai Kuta Mereka juga mendapat laporan bahwa Sang Mayor memesan tiket untuk penerbangan merpati ke Kupang keesokan harinya Sampai saat itu, satsus Intel belum memiliki foto-foto Soares sehingga mereka belum bisa menenggarai si target dengan pasti Sebelum tidur, Dading memberi pengarahan tentang pilihan yang diambil Para anggota satuan khusus Intel itu mengatakan hanya akan memilih saran ketiga murdhani yaitu cara sulap alias tipu daya Pada keesokan harinya, mereka telah tiba di bandara pukul 6 pagi Dua jam sebelum pesawat menuju Kupang berangkat Hamsah berdiri di belakang meja merpati Setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari perusahaan penerbangan itu untuk beraksi sebagai kepala cabang Dari posisi ini, ia bisa melihat sepintas paspor setiap orang Kaukasya yang melakukan check-in Pada pukul 6.25, Mayor Soares datang melapor bersama dua kopernya Maka satuan khusus Intel mulai berimprovisasi Hamsah sengaja ngawur mengatakan bahwa tiket sang mayor harus disahkan dulu oleh pejabat imigrasi Sebelum ia diizinkan naik pesawat menuju Kupang Dan sudah pasti sang mayor pun menjadi berang mengatakan bahwa ia sedang dalam misi diplomatik Tetapi Hamsah tetap pada pendiriannya dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menemani sang pejabat partugis ini ke kantor imigrasi terdekat untuk mendapatkan stempel Sang mayor pun akhirnya luluh dan setuju untuk segera berangkat ke kantor imigrasi Pukul 7.40, keduanya menunggu di ruang tamu kantor imigrasi Bali Sang mayor berulang kali memandangi jam tangannya dengan gelisah Sedang Hamsah sebagai manajer merpati gadungan berusaha menenangkan sang mayor dengan berkata bahwa ia berhak menunda penerbangan lebih dari satu jam Sesudah menunggu selama 20 menit, maka Soares masuk ke ruang kerjanya Sebelum masuk, Hamsah menyarankan agar kedua buah koper yang dibawa sang mayor ditinggalkan di ruang tunggu Sang mayor berpikir sejenak dan kemudian menyetujui Satuan khusus Intel segera beraksi Hamsah mengeluarkan keterampilannya dan dalam hitungan detik Mampu membuka koper ini Di dalamnya terdapat sepasang bundel tebal yang dibuka oleh ahli sensor Terdapat peta, catatan, dan perintah-perintah rahasia Sementara itu sang kepala imigrasi menjalankan tugasnya dengan baik Sesudah menelpon kantor pusat di Jakarta Ia mengeluarkan formulir permohonan visa yang harus diisi dengan susah payah oleh Soares Ketika waktu menunjukkan pukul 9.20 Pembongkaran tas dan pemotretan telah selesai Maka selesailah urusan dengan sang mayor saat itu juga Keesokan siang harinya pada 17 Agustus Dading dan anggota timnya kembali ke Jakarta Operasi mereka mendapatkan pujian bagi semua yang terlibat Dokumen yang ada di dua bundelan itu mengkonfirmasikan Bahwa Portugal berniat melepaskan timur Portugis Dan pergi begitu saja dari daerah timur Portugis Salah satu surat penting yang diperoleh adalah dokumen memerintahkan Agar gubernur militer timur Portugis meninggalkan Dili Dan mengusikan semua pasukan Portugis ke pulau Aturo 16 km dari utara timur Terima kasih Terima kasih Terima kasih